Halo semuanya kembali lagi di channel Rikza Muhammad Pernah gak kalian terpikir kenapa sih Palestina belum dibantu sama Allah? Kenapa Israel tidak dihancurkan sama Allah? Kau pernah gak mikir gitu? Pernah, pernah lah pasti Kenapa sih gak Allah langsung jatahin aja bom kayak apa kayak ke Israel gitu? Sebenernya kalau Allah bergenda tidak perlu pakai bom Jadi ini ada ceramah dari Ustadz Kesayangan kita semua Apalagi terbuah Ustadz Somat Yang baru-baru ini saya sudah melaksanakan resepsi pernikahan Congratulation buat Ustadz Somat Semoga langgeng, sakinah, mawadawar roma Tajuknya kenapa Allah tidak musnahkan bangsa Yahudi Israel Buat kalian yang mungkin sama seperti kita yang bertanya-tanya kenapa, kenapa, kenapa Jadi mari kita simak video ini sampai akhir Pokoknya harus disimak Biar kita paham bagaimana, kenapa Allah tidak menghancurkan langsung Israel Dan buat kalian jangan lupa kalau Instagram kita di atas Dan jangan lupa juga bantu like, komen, dan subscribe Apa yang mereka mencari ke Palestina? Apa yang mereka mencari ke Palestina? Antai ada orang ingin merebut Irak, masuk akal Merebut Irak karena banyak sumur-sumur minyak Antai ada mau ekspansi ke Kuwait, masuk akal Karena sumur minyak di Kuwait banyak Kenapa kembali ke Palestina? Ada apa? Tanah yang tandus, tanah yang kering kerotang Mereka ingin membuat sebuah negara Dengan keyakinan akan turun Mesias Sang Juru Selamat yang dijadikan oleh Tuhan Dengan syarat orang-orang Yahudi Mesti kembali ke negeri yang dijadikan Tuhan Yang kedua Mesias sedang menunggu Mesias melihat ke bawah Kalau dia tengok di bawah masih banyak burun pasir Dia tidak mau turun Dia ingin melihat hijau Kalau sudah dibentang karpet hijau Baru dia turun ke bawah Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah Ditanami tanaman, tanaman hijau Penghijauan yang luar biasa Dan ketika Israel masuk ke Palestina Mereka ambil tanah itu Mereka hancurkan rumah orang Islam Mereka buat tempoh panjang Penjara terbesar dan terpanjang di dunia Adalah Palestina Mereka kurung orang Palestina Mereka buat tembok beton yang tinggi Panjangnya 700 km lebih Dari pekan baru Kita lihat Anda menuju Medan Sumatera Utara 600 km Mereka membuat tembok tinggi 700 km Bayangkan Umat Islam terisolir Dan mereka Tanami hijau Makanya Allah berkuasa Allah mau tunjukkan kuasa Lalu Allah kuat tanaman hijau itu menyala Dalam pokok yang hijau itu menyala Beberapa bulan yang lalu Heran orang Allah mau menunjukkan kekuasaan Kalian tidak mau tolong Palestina Aku yang akan menolongnya Tanaman yang hijau yang mereka tanam itu Tiba-tiba terbakar Tidak ada yang bisa mematikannya Sampai-sampai reporter wartawan Amerika mengatakan Tidak ada yang bisa mematikan kebakaran ini Kecuali Tuhan Karena dia yang membakar Mengerti keadaan kita zaman sekarang Jangan sampai dikatakan Palestina bukan urusan kita Ini kan masalah politik Indonesia ya Indonesia Palestina ya Palestina Antum tidak menerti masalah dunia Palestina adalah masalah umat Islam Subhanallah Asrah Bi'abadihi Masjid Allah Yang sudah memperjalankan hambanya Binal pasjiril haram Binal pasjiril haram Binal pasjiril aqsa Binal pasjiril aqsa Binal pasjiril aqsa Palestina Kita Yang tertulis dalam kitab suci kita Bahwa kita punya ikat Ikatan emosional Kenapa kita tidak yakin itu Yahudi Ajaranya dibuat-buat Ajaranya mitos Tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa Mereka remun Nah itu video-video yang sebelumnya Aku bahas Kita gak kenal Palestina sebelumnya Kenapa kita bisa sayang gitu kan Maksud aku tadi Kenal orangnya secara pribadi gitu Itu tadi yang disampaikan Ada ikatan emosional Sesama umat muslim Itu gak bisa dibuat-buat guys Kalau kalian punya hati Kalian bisa rasakan Pasti banyak juga sih penonton kita Yang merasakan kesedihan Di balik penderitaan Umat Palestina disana Umat muslim Palestina disana Dan sampai aku bilang juga Memuakkan Tapi emang iya loh Memuakkan Di video sebelumnya kita Lumayan mengebu-gebu banget Emosi kita Karena emang udah ke tahap Muak banget gitu kan Oke kita balik lagi ke videonya Kenapa Allah tidak memusnahkan Yahudi Mereka kuasai Mereka hancurkan negeri musuh Atas dasar apa? Keyakinan Bahwa Mesias Tandang-tandang Yang kelima Apa yang mereka lakukan Untuk Palestina Mereka meyakini Ada tempel Tempel of King Solomon Tempel Kuil King Solomon Raja Sulaiman Tentang pula orang Indonesia Lata Dikatakannya Sulaiman Derajaannya bukan di Palestina Di Yogyakarta Sulaiman Bukan Dia ada lagi Kata dia King Solomon itu punya Tempel kuil Dan tempel King Solomon Letaknya Pas Di bawah Al-Masjidil Aqsa Apa maknanya Mereka mengeruk Setiap hari Bulldozer Traktor Eksapator Terus mengeruk Keliling Masjidil Aqsa Mereka ingin Meruntuhkan Masjidil Aqsa Tulis Tempel Of King Solomon Enter Pilih image Tampak gambar Replika Inilah Kerajaan Sulaiman Yang ada di bawah Masjidil Aqsa Akan mereka naikkan Mereka sudah bangunkan Rumah kecil replikanya Seperti orang Riau membuat Rumah replika Tapi mereka Membuatkan itu Inilah dia Replika Kerajaan Tempel Hukik Solomon Artinya apa? Mereka ingin Menghancurkan Al-Masjidil Aqsa Merkebing Sampai akhirnya Disitulah nanti Kemarahan Umat Islam Tak marah Tak tidak Melihat gayanya Tak marah Mereka ingin Hancur-hancurkan lah Banyak lagi Rusakkan Tapi akan ada Hapa-hapa Allah Akan tetap ada Sekelompok umat Yang memperjuangkan Agama Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terakhir Yang kelima Akan turun Mesias Kapan itu terjadi? Ketika terjadi Perang besar Sebetulnya Dalam agama Islam Sudah dituliskan Yang dimaksud Dengan Mesias Itu siapa? Kata Imam Jalalul Kata Imam Al-Habiz Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Fatul Bari Yang dimaksud Dengan Yang dinanti-nanti Mereka itu adalah Dajjal Dajjal itulah Sesungguhnya Yang sedang Mereka nanti Sabahuna Al-Fiyahuni Warah Dajjal Ada 70 ribu Yang akan Berada Di belakang Dajjal Parah Banget sih Makanya Tiap hari Tiap orang Kita berkata Allahumma idni A'udhika Min azab Ihanna Wa min azab Al-Qabri Wa min fitnatil Mahya Wa min syarif Fitnatil Masih Dajjal Dajjal Itulah yang sedang Mereka Nanti-nantikan Kita Menantikan Kedatangan Dia pun Juga Menantikan Akad Kedatangannya Bedanya Apa? Mereka Mayakilinya Dengan Semangat Semangat Mereka Luar biasa Mereka Mereka Pangkin Umat islam Percaya Padahal Tiap hari Dia katakan Sebelum Salam Allahumma idni A'udhika Bin azab Ihanna Wa min azab Al-Qabri Wa min fitnatil Mahya Wa min syarif Fitnatil Masih Dajjal Tiap hari Dikatakan Tiap hari Ditucapkan Tapi dalam hati Betul tak Dajjal Didatang Mereka Yakin Dajjal Lakan Datang Tapi mereka Katakan Itulah Tuhan Itu adalah Jerman Daripada Tuhan Itu yang Ada yang Menghancurkan Dunia Dia akan Menjadi Pantakan Kita berkata Itu musuh kami Tapi kita pun Raku Entah musuh Entah tidak Oleh sebab itu Kita minta Akun kepada Allah Atas kurangnya Iman kita Subuh ini kita Bangkitkan Semangat kita Dan yang datang Kenapa Allah Tidak menolong Katanya Allah Tuhan Maha Kuasa Cukup Dia teriakkan Saja malaikat Satu berteriak Pecah Gendam Telinga orang Yang mati Cukup Dia tiupkan Angin sejuk Terhirup Mati Kenapa tidak Dia matikan Saja Yahudi itu Tentang Syekh Mu'aman Jibril Syekh Doktor Mu'aman Jibril Syekh Profesor Doktor Mu'aman Jibril Losef Taksir Al-Azhar Lalu saya tanya Assalamualaikum Syekh Ya Kaum Han Binasa Kaum Samun Binasa Kaum Midian Binasa Kaum Iram Binasa Kaum Kirawan Binasa Kenapa Allah Tidak Membinasakan Israel Senyum Syekh Mu'aman Jibril Apa Seandainya Allah Membinasakan Israel Lalu Apa yang tersisa Untuk Terdiam Allah Sengaja Sisakan Ini Sebagai Medan Jihad Udah jelas Yang terjawab Sudah Itu Ternyata Pukulan Untuk kita Kenapa Allah Tidak Membebaskan Palestina Ya Allah Sisakan Untuk kita Untuk Berjihad Membantu Saudara Kita Disana Dan Juga Kata Tadi Kalau Misalnya Allah Berkenda Udah Dari Kemarin Kemarin Dia Turunkan Sembus Angin Tapi Itulah Allah Masih Beri Kesempatan Kita Untuk Bantu Saudara Kita Disana Sebagai Balasan Juga Untuk Kita Masuk Surga Itulah Alasannya Kenapa Kita Yang Belum Bisa Berjihad Belum Bisa Membantu Kesana Kita Bantu Dengan Doa Dengan Bantu Di Sosial Media Kita Bela Mati Mati Saudara Kita Jangan Sampai Israel Menang Aku Pernah Lihat Aku Iseng Cari Hashtag Di Instagram Free Palestine Itu Aku Lupa Ada Berapa Juta Postingannya Terus Aku Iseng Aku Type Free Israel Itu Cuma Ratusan Di bawah Seratus Makanya Kira-kira Seratus Jadi Dari Posting Instagram Aja Udah Bisa Baca Siapa Lebih Banyak Membela Palestine Jadi Ayolah Kita Sama-sama Membela Palestina Mendoakan Palestina Memberi Sumbangan Palestina Sosmed Setidaknya Nggak Usah Rihal Harta Atau Doa Dan Ini Juga Sama-sama Kita Belajarlah Untuk Teman-teman Juga Sama Tadi Ini Mengenak Banget Aku Nggak Berasa Udah 9 Menit Teman-teman Ayolah Sama-sama Kita Mungkin Kita Juga Kekurangan Harta Mungkin Bagi Teman-teman Nggak Bisa Kekurangan Tenaga Juga Bantu Secara Apa Yang Kita Bisa Doa Paling Utama Sepele Mungkin Bagi Teman-teman Itu Doakan Tapi Itu Udah Kekuatan Paling Luar Biasa Sebenarnya Semakin Banyak Kita Berdoa Semakin Kita Lebih Membantu Akhir Pustina Apalagi Doa Orang-orang Zolim Itu Udah Paling Manjur Pasti Didengar Oleh Allah Kita Cuma Tinggal Tunggu Waktunya Dan Juga Selain Doa Harus Ada Usaha Kita Yakin Selama Pasti Menang Udah Terjawab Apa Alasannya Kenapa Allah Tidak Menghancurkan Yahudi Secepat Itu Kenapa Dia mau Membunuh Rakyat Muslim Cuma Menunggu Yang tampang Yang Serem Pasti Akan Kamu Dapati Orang Yang Paling Keras Permusuhannya Terhadap Orang-orang Yang Beriman Ialah Orang-orang Yahudi Dan Terima kasih Udah Nonton Video Ini Sampai Jangan Lupa Untuk Doa Ke Saudara-saudara Kita Dan Juga Jangan Lupa Untuk Tonton Video Kita Yang Lain Di Sebelah Sini Dan Jangan Lupa Juga Bantu Like Comment And Subscribe Klai